Jadi di video kali ini Mimin akan mereview sebuah film yang berjudul Blade of Flame Film yang dirilis pada tahun 2021 ini mengisahkan tentang sebuah legenda di mana setiap orang terlahir dengan memiliki roh pedang di dalam dirinya Setiap roh pedang memiliki tingkat kekuatan yang berbeda dan terus meningkat seiring dengan kemampuan yang dimilikinya Setiap 100 tahun sekali jalan menuju pintu langit akan terbuka Dan orang yang memiliki roh pedang tingkat 6 bisa menjadi dewa dengan melewati pintu itu So jangan banyak cincong lagi kita langsung saja gaskan ke alur ceritanya Tapi eits, sebelum lanjut Mimin selalu mengingatkan bahwa ini adalah konten spoiler film Jadi langkah baiknya jika teman-teman langsung menonton film aslinya ya So kita langsung saja gaskan ke alur ceritanya Film diawali dengan sebuah kisah dari biografi kultifasi dewa yang mengatakan bahwa setiap manusia terlahir dengan roh pedang Mereka yang berbakat dapat memperkuat roh pedang dengan latihan Seseorang dengan roh pedang tinggi akan menjadi pendekar Juga dikatakan ada jalan menuju langit yang berada di puncak gunung Kiyu Di mana jalan tersebut hanya dibuka sekali dalam 100 tahun Para pendekar yang melewati jalan tersebut bisa naik ke alam abadi dan menjadi dewa Lalu Sin memperlihatkan sebuah pertarungan besar yang sedang terjadi di sebuah gunung es Akibat dari pertarungan tersebut banyak korban berjatuhan Terlihat tiga orang monster dengan wajah mengerikan bertarung dengan para pendekar pedang Monster itu kemudian membuat ilusi dengan kepulan asap dan berniat untuk menyerang Hampir saja berhasil menyentuh dua orang pendekar itu Namun tiba-tiba seekor ular raksasa muncul dan langsung melahap si monster Dua orang monster lainnya juga mengalami nasib yang sama Saat ular itu akan melahap para pendekar Seseorang pria dengan jubah merah datang menolong dan langsung membunuh ular raksasa tersebut Pria itu bernama Jian Xing Dia lalu menaiki tangga yang dipenuhi sambaran petir Dan ya, itulah opening singkat dari film ini Cerita kemudian berada pada 100 tahun kemudian Terlihat sebuah kota yang cukup ramai dengan pejalan kaki Juga ada sebuah delman dengan seorang pria dan wanita di atasnya Mereka adalah Tijian dan sebut saja si wanita bernama Ning Xi Mereka berbincang mengenai legenda pedang Fenkin Itu adalah sebuah pedang yang memiliki kekuatan sangat tinggi Terdengar kabar bahwa pedang tersebut baru-baru ini muncul di Gunung Xiao Siapapun yang bisa mendapatkan pedang tersebut akan menjadi pendekar yang sangat kuat Ning Xi berkata Gunung Xiao adalah tempat yang sangat berbahaya dan tak mengizinkan Jian pergi ke sana Namun Jian sangat ingin menjadi pendekar terkuat dan bersikeras akan pergi ke sana Scene lalu berganti pada seorang wanita yang diam-diam masuk ke sebuah ruangan yang cukup gelap Wanita itu bernama Yang Xi Tiba-tiba dia diserang namun untungnya Yang Xi dapat menghindar dan langsung melarikan diri Uniknya Yang Xi melarikan diri layaknya nenek sihir yang menaiki sapu ajaib Tapi kali ini Yang Xi menaiki pedang ajaib Seseorang wanita kemudian menghadangnya Wanita berbaju merah itu bernama Si Yu Dia adalah murid pemilik tempat yang tadi dimasuki Yang Xi Dan terjadilah aksi adu pedang di antara mereka Sampai akhirnya Si Yu berhasil melukai Yan Xi Mengetahui kemampuan Si Yu yang terlalu tinggi Yang Xi langsung kabur dari sana Jian dan Ning Xi yang sedang pulang menuju desanya terpaksa berhenti karena ada razia Penjaga tersebut mencari Yang Xi yang kemungkinan bersembunyi dan menyamar Jian kemudian memeriksa tiga kotak yang mereka bawa Ternyata salah satu kotak terdapat Yang Xi yang sembunyi dan tak sadarkan diri Jian pun terkejut dan langsung mencari cara agar mereka tak mendapat masalah Penjaga tersebut lalu memeriksa kotak bawaan mereka Ternyata Jian telah mengganti pakaian Yang Xi dan Jian langsung berpura-pura Bahwa wanita yang ada di kotak tersebut adalah calon istrinya yang sedang sakit Mengetahui itu Ning Xi pun langsung cemburu dan kesal pada Jian Karena mereka selalu bersama dan sangat dekat Tapi Jian tiba-tiba membawa wanita lain untuk dijadikan istri Mereka sempat bertengkar sampai akhirnya penjaga tersebut meminta mereka pergi Jian sangat senang dan langsung memacu delmannya pergi dari sana Di sisi lain, Shiyu dan prajurit lainnya mendengar ada sesuatu yang aneh dari ruangan gurunya Seseorang prajurit pun memaksa masuk dan tiba-tiba tertarik oleh kekuatan harimau yang menyelimuti gurunya Shiyu yang mengira gurunya berada dalam bahaya mencoba mendekat dan dia pun tiba-tiba ikut tertarik Setelah kekuatan harimau itu menghilang, sang guru yang bernama Feng itu pun mengusir prajuritnya karena telah lancang Masuk tanpa izin Shiyu lalu bertanya apa yang terjadi pada gurunya Guru Feng berkata dia ingin melewati tingkat 6 dengan paksa Namun dia belum cukup kuat untuk menerima kekuatan itu Feng lalu bertanya tentang keberadaan pedang Feng King pada Shiyu Dan Shiyu menjawab bahwa pedang tersebut sudah ditemukan Namun pedang itu dijaga oleh api suci yang sangat ganas Sehingga tak ada yang bisa menyentuhnya Feng lalu meminta Shiyu segera mendapatkan pedang itu agar dia bisa melewati tingkat 6 dan menjadi dewa Sin kemudian berpindah pada Jian dan Ningxi Terlihat mereka berdua sedang berdebat karena Ningxi cemburu pada Jian yang membawa wanita lain untuk dijadikan istri Jian pun menjelaskan bahwa dia hanya prapura karena ingin menolong wanita itu Tak lama kemudian setelah merasa cukup jauh dan aman mereka pun berhenti Jian lalu mengeluarkan Yang Zi dari kotak itu Yang Zi tersadar karena dia mengira Jian hendak berbuat macam-macam dengannya Langsung saja Yang Zi menamparnya Yang Zi lalu melihat pakaiannya yang sudah berganti Dia langsung menampar Jian sekali lagi karena mengira Jian yang telah mengganti bajunya dan melihat tubuhnya Setelah mengambil baju dan pedangnya kembali Yang Zi pun pergi meninggalkan mereka berdua Tak lama kemudian Jian dan Ningxi sampai di desa Para warga menyambut ke pulangan mereka Jian langsung membagikan oleh-oleh bawaannya kepada orang-orang Jian langsung menemui gurunya yang bernama Shen Namun guru Shen malah memarahi Jian karena dia pulang terlalu lama Shen lalu memukuli Jian Namun saat Jian menunjukkan ramuan obat pesanannya gurunya itu pun langsung menjadi kalem Di sisi lain ayah Ningxi mendapatkan perlakuan kekerasan dari seseorang pria Pria itu marah karena ayah Ningxi tak mendapat batu permata dari hasil kalian Ningxi lalu berniat menolok ayahnya yang ditendang itu Dia juga mencacimaki pria yang kasar pada ayahnya Pria itu naik darah dan berniat menyerang Ningxi Namun Jian datang dan melempari pria itu dengan batu Jian lalu mendekati pria itu dan mereka pun bertarung Pria itu sempat menghantam Jian beberapa kali sampai hampir menusuknya Tiba-tiba Yanxi bersama seorang pria datang menolong Jian dan membunuh pria itu Yanxi lalu berkata bahwa dia telah membalas utang budinya Yanxi lalu beranjak pergi dengan menaiki pedang Jian berkata pada Ningxi dia akan pergi ke Gunung Siau untuk mencari batu permata Agar dapat merubah nasib warga desa Namun Ningxi sangat melarangnya karena Gunung Siau sangatlah berbahaya Melihat Ningxi yang lengah dia langsung kabur dan nekat pergi ke Gunung Siau Di sisi lain Yangzi juga ternyata pergi ke Gunung Siau Setelah berjalan-jalan dia menemukan ikat kepala milik ayahnya Dan tak lama kemudian dia melihat Shiyu dan dua orang lainnya di sekitar sana Merasa itu ada hubungan dengan ayahnya Yangzi langsung mengikuti mereka Shiyu ternyata pergi ke sebuah tempat di mana pedang Fengkin berada Terlihat beberapa anak buahnya telah berjaga di sana Shiyu lalu meminta seseorang anak buah untuk mengambil pedang itu Saat prajurit itu mengambilnya tangannya langsung terbakar dan dia musnah seketika Di sisi lain Jian yang terus berjalan menuju Gunung Siau menemukan sebuah batu kristal sakti di sebuah pohon Dan tak lama kemudian seseorang monster datang dan langsung mengejar Jian Kembali pada Shiyu dan pedang Fengkin Karena kesal anak buahnya tak ada yang bisa mengambil pedang itu Shiyu pun berniat mengambilnya sendiri Namun Yangzi datang dan menghadangnya Para pendekar yang menginginkan pedang itu juga memaksa masuk ke sana Tiba-tiba Jian yang berlari dikejar monster itu tiba di sana Dan karena ketakutan dia langsung mengambil pedang Fengkin menyerang monster itu Mereka semua terheran karena Jian bisa mengambil pedang itu dengan mudah dan tidak musnah di lahap api suci Shiyu kesal dan berusaha menyerang Jian untuk merebut pedang itu Namun pedang yang sangat sakti itu melindungi Jian Api suci dan pedang itu lalu masuk ke dalam tubuh Jian sehingga dia tak sadarkan diri Yangzi langsung membawa Jian kabur dari Shiyu Dia membawa Jian ke rumah Guru Shen Saat Jian sadarkan diri Guru Shen pun memerahinya karena nekat pergi ke Gunung Siau Saat Guru Shen memeriksa Jian dia menyadari ada sesuatu yang aneh di dalam diri Jian Beberapa hari kemudian kakak sepergeruan Shiyu datang ke desa Jian Pria bernama Lu Tai itu mengumpulkan warga desa dan menanyakan keberadaan Jian Dia juga mengancam warga dengan kekuatan pedangnya Dan tak lama kemudian Yangzi dan Jian pun datang Lu Tai lalu meminta Jian ikut bersamanya menemui Guru Feng Namun Yangzi yang mengetahui niat jahat mereka tak mengizinkan hal itu terjadi Dan pertarungan antara Lu Tai dan Yangzi pun tak terhindarkan Jian lalu mengeluarkan kekuatannya untuk menolong Yangzi Sesaat kemudian Guru Shen datang Dia terkejut melihat Jian mengeluarkan api suci Guru Shen langsung meluarkan roh pedang tingkat limanya untuk melawan Lu Tai Mengetahui kekuatan Guru Shen setara dengan gurunya Lu Tai pun langsung kabur dari sana Xiu dan Lu Tai pun lalu menemui Guru Feng Mereka melapor pada gurunya bahwa pedang Feng Qing dan api suci telah direbut oleh Jian Dan Guru Jian pun memiliki ilmu yang setara dengan Feng Guru Feng lalu meminta muridnya itu untuk mengundang Jian dan Guru Shen ke sana Xiu dan Lu Tai pun datang ke rumah Guru Shen membawa undangan Namun mereka tak melihat ada Jian di sana Mereka lalu mencegat Ning Si yang berjalan sendirian dan bertanya di mana keberadaan Jian Ning Si mengatakan dia tak mengetahuinya Lu Tai lalu menghipnotis Ning Si untuk menjebak Jian Di malam harinya terlihat Jian dan Yang Zi duduk santui di depan api unggun Mereka berbincang dan Yang Zi menceritakan tentang kisah hidupnya Di mana saat Yang Zi kecil dia sangat iri pada anak perempuan lain yang bisa bermain dan memakai gaun yang indah Sedangkan dia harus berlatih bela diri setiap hari dan tubuh dipenuhi luka Tak lama kemudian tiba-tiba Ning Si berada di sana Dia lalu menyeret Jian untuk ngobrol Ning Si terlihat aneh karena pengaruh hipnotis Lu Tai Dia hanya diam memandangi Jian Ternyata di sana juga telah ada Lu Tai dan Xiu Akhirnya Jian dan Yang Zi pun ditangkap oleh mereka Lalu Lu Tai membicarakan sesuatu dengan Xiu Dia berkata bahwa lebih baik dia yang mendapatkan api suci dan menjadi dewa daripada Guru Feng Tiba-tiba beberapa monster muncul dan mereka terpaksa harus melawan Melihat mereka sibuk bertarung Yang Zi mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dan membawa Jian kabur Saat berlari tak sengaja mereka terjatuh ke sebuah tempat Mereka lalu melihat-lihat tempat itu dan Jian menemukan besi bercorak emas Besi itu adalah bahan kualitas tinggi untuk membuat pedang Kabarnya pedang Fengqin juga terbuat dari besi tersebut Jian sangat senang dan mengambilnya Namun ternyata terdapat seorang monster di sana Monster itu langsung mengejar Jian sampai berhasil menyudutkannya Jian meminta bantuan Yang Zi namun dia hanya terdiam Ternyata monster itu adalah ayahnya Yang Zi yang dia cari selama ini Yang Zi lalu mencoba menyadarkan ayahnya itu Namun dia malah diserang Melihat itu dia langsung mengeluarkan kekuatan api sucinya dan berhasil mengeluarkan roh jahat dari tubuh ayah Yang Zi Saat ayahnya sadar Yang Zi bertanya apa yang terjadi padanya Ternyata waktu itu Feng mengundang ayah Yang Zi dan para pendekar lain datang ke rumahnya dengan alasan ingin berdiskusi tentang kultifasi dewa Namun Feng malah menyerap roh pedang mereka Untungnya ayah Yang Zi berhasil kabur dengan jurus rahasia Yang Zi kemudian mengenalkan Jian pada ayahnya Dia juga berkata bahwa Jian yang telah menolong ayahnya itu dengan api suci Ayahnya langsung terkejut dan menyadari bahwa Jian adalah orang yang dipilih langit Dia lalu bertanya pada Jian siapa yang menyegel roh pedangnya Jian pun terkejut karena tak menyangka dia selama ini memiliki roh pedang Yang Zi lalu membantu Jian untuk melepas segel roh pedangnya Tak lama kemudian Lu Tai dan Xiu datang ke sana Ayah Yang Zi berusaha menghadang mereka namun dia malah terbunuh oleh Xiu Yang Zi yang melihat itu berusaha melawan namun Lu Tai bukan tandingannya Untungnya Jian berhasil melepas segel itu dan kini ia memiliki roh pedang Dia juga memiliki kekuatan tinggi karena api suci dan pedang Feng Qin Dia langsung menyerang Lu Tai dan Xiu Menyadari kekuatan Jian kini sangat tinggi mereka pun langsung kabur Di sisi lain terlihat Guru Shen datang ke kediaman Feng Dia lalu duduk minum teh sambil mengobrol dengan Feng Terungkap fakta ternyata nama asli Guru Shen adalah Feng Kuan Zi Dan dia adalah saudara seperguruan Feng Namun karena kejadian di masa lalu Guru Shen mengganti namanya Dan menyembunyikan diri untuk hidup menjadi orang biasa Perbincangan kemudian semakin memanas Sampai akhirnya mereka berdua bertarung dan adu kekuatan Tak lama kemudian ternyata Jian telah berada di sana Feng langsung mengadu domba Jian dan Guru Shen dengan berkata bahwa Guru Shen yang telah membunuh seluruh keluarga Jian waktu itu Jian tak percaya pada perkataannya dan langsung menyerang Feng Yang Zi dan anak buah Feng datang ke sana Akhirnya pertarungan besar pun tak terhindarkan di antara mereka Saya Jian berusaha melawan Lutai Ning Si yang terpengaruh hipnotis tiba-tiba datang dan menusuk Jian Jian berhasil membuatnya sadar Namun Lutai kembali menghipnotis Ning Si dan membuat Ning Si menusuk dirinya sendiri hingga tewas Melihat Ning Si tewas Jian pun sangat marah Dia langsung mengeluarkan kekuatan penuhnya dan memusnahkan Lutai Dia juga menusuk Chiyu hingga tewas Namun Feng memiliki ilmu yang dapat menyerap kekuatan Dia berusaha menghisap kekuatan Jian Guru Shen yang melihat itu langsung mendorong Jian hingga terlepas dan menyuruhnya lari Yang Zi langsung membawa Jian kabur sementara Guru Shen menahan Feng agar tak mengejar mereka Feng yang kesal akhirnya menghantam kakak sepengguruannya itu dan Guru Shen pun akhirnya tewas Yang Zi membawa Jian ke sebuah tempat untuk mengobatinya Kemudian Yang Zi menyadari bahwa waktu terbukanya pintu langit 100 tahun sekali tersebut telah tiba Dan Feng akan kesana untuk menembus pintu langit dengan mencelekai orang-orang Yang Zi lalu mengenakan pakaian tempurnya dan bersiap mengejar Feng Benar saja di sisi lain terlihat Feng dan sekumpulan pendekar yang ingin menjadi dewa telah berada di gunung bersalju itu Tak lama kemudian tiga monster datang menyerang mereka Dengan kekuatannya Feng langsung menghabisi monster itu Kemudian ular salju raksasa pun muncul Namun Feng tak gentar sedikit pun Dengan kekuatannya dia langsung menusuk ular itu tepat di kepalanya hingga dewas Mereka lalu berjalan hingga sampai di depan tangga menuju pintu langit Agar bisa menjadi dewa mereka pun harus melewati tangga yang dilundungi sembaran petir itu Terlihat para pendekar sangat senang dan bersemangat ingin menjadi dewa Namun Feng punya rencana licik Dia sengaja mengajak para pendekar yang memiliki roh pedang tingkat tinggi ke sana Dengan iming-iming dia akan mengajak mereka menjadi dewa Padahal Feng berniat membunuh dan mengambil roh pedang mereka Agar kekuatannya sanggup melewati tangga petir itu Dia pun langsung melakukan aksi liciknya Tak lama kemudian Yang Zi datang dan mencoba mengagalkan perbuatan Feng Namun Feng dengan mudah melumpuhkannya Tiba-tiba Jian datang Dia mengacaukan rencana jahat Feng Tanpa basa-basi panjang lebar Mereka berdua pun langsung bertarung adu kekuatan pedang Hingga Jian berhasil menghantam Feng sampai dia berdarah-darah Feng lalu berkata bahwa ada seorang dewa agung yang mendatanginya dan mengizinkan Feng menjadi dewa Dengan yakin Feng lalu menaiki tangga itu Lalu sambaran petir berkali-kali menghantamnya hingga ia pun akhirnya musnah Sesaat kemudian suasana berubah dan seseorang berpakaian serba putih datang dari langit Dia bernama Ji Wuxiang Para penekar yang ada di sana mengira dia adalah dewa dan mereka pun menunduk Ji Wuxiang lalu berkata dia dulu sangat ingin menjadi dewa dan selalu berlatih agar roh pedangnya mencapai tingkat tertinggi Bahkan dia pernah melawan iblis dan sebelum musnah iblis itu berkata bahwa untuk apa sesah payah berlatih cukup lama Padahal bisa dengan mudah mendapatkan kekuatan dengan menyerap roh pedang orang lain Sejak saat itu Ji Wuxiang memutuskan untuk menyambar setiap pendekar yang menegih tangga itu dengan petir Lalu mengambil roh pedang mereka sehingga tidak ada satupun yang menjadi dewa selain dirinya Mendengar perkataan sialan itu Ji Wuxiang sangat kesal dan langsung meluarkan kekuatannya untuk menghancurkan tangga menuju pintu langit tersebut Lalu Ji An dan Yang Zi kembali ke desanya Karena perbuatan Ji An itu Ji Wuxiang sangat kesal dan merasa Ji An telah merendahkannya Dia lalu mengobrak abrik desa Ji An dengan kekuatan petirnya Terlihat suasana di desa tersebut cukup kacau Ji An dan Yang Zi berusaha menyelamatkan para warga Sampai akhirnya Ji An yang tak tahan melihat korban berjatuhan Kini dia benar-benar merasa marah Dia pun terbang ke langit dan mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk melawan Ji Wuxiang Karena merasa dirinya adalah dewa Ji Wuxiang hanya tertawa melihat Ji An yang berusaha melawannya Tiba-tiba saja pakaian Ji An berubah layaknya seorang dewa Kekuatannya kini menjadi sangat dahsyat Ji Wuxiang pun terkejut dan tak percaya melihat itu Akhirnya Ji An berhasil menghancurkan Ji Wuxiang hingga musnah Dan menjadi penyelamat warga desanya Dan sayangnya film pun berakhir